Intro Direkturat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, berhasil menangkap dua pelaku pengoplos gas bersubsidi 3 kg yang dipindahkan ke tabung gas 12 kg di Meruya, Jakarta Barat. Gas bersubsidi ini dioplos dengan cara disuntikan ke gas non-subsidi dan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut pengakuan tersangka, kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2018 lalu. Diperkirakan kerugian negara dalam kegiatan ini mencapai 7 miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, DT Peter Bareskrim Polri berhasil menjita 1.372 tabung gas 3 kg, 307 tabung gas 12 kg, 12 kendaraan bermotor, dan 100 buah selang regulator. Kedua tersangka dikenakan Pasar 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasar 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimal 40 miliar rupiah. Ada 3 TKP yang kami melakukan penindakan dalam hal penyalahgunaan gas bersubsidi. Dari yang 3 kg dipindahkan ke 12 kg. Dari 3 TKP yang ada di sini, kami menyita lebih kurang 1.732 tabung gas 3 kg, kemudian 307 tabung gas 12 kg. Selang regulator ini, ini 100 selang yang digunakan untuk memindahkan dari 3 kg ke 12 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.